Intro Di tipi terbares krimpolri berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka di 3 TKP yang berbeda dengan masing-masing tersangka berinisial M, AS, dan RH. Ketiga tersangka ini tersangkut kasus mencampur formalin dalam air busan mie sebagai bahan pengawet dan mencampurkan boraks dalam adonan mie dengan tujuan agar mie-mi tersebut memiliki tekstur yang lebih kenyal. Kemudian ketiga pelaku tersebut menjual hasil produksinya kepada para pedagang dan sebagian besar diperjual belikan di wilayah DKI Jakarta, Cianjur, Bogor, Kota Bekasi, dan Sukabumi. Menurut informasi, para tersangka mampu memproduksi mie sebanyak 5 hingga 7 ton perharinya dengan omset keuntungan meraup Rp50 hingga Rp100 juta per bulan. Selain berhasil mengamankan 3 orang tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti alat produksi berupa 4 mesin cetak mie, 4 mesin pengaduk adonan, 2 buah gerigi, 4 buah timbangan, 5 buah kipas angin, 1 mesin kompresor, serta 2 buah tapung pompa solar. Dan beberapa bahan-bahan berbahaya seperti 2 jirigen cairan yang mengandung formalin dan setengah sak bubuk boraks. Kini ketiga tersangka dikenakan pasal 136 huruf B Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara atau denda maksimal Rp10 miliar. Dan pasal 8 ayat 1 huruf A Junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Kali ini kita akan menunjukkan ungkapan kasus pembuatan mie dan pendistribusian dan kejualan mie yang mengandung formalin. Jadi ini cukup berbahaya karena bahan makanan ini cukup dikemari oleh masyarakat. Ada pun monosokraninya yang bersambutan menggunakan korak dan formalin itu dengan cara mencampur dengan air. Jolah, rebus, kemudian nanti intinya adalah kekenyalan. Jadi mie itu terasa seperti kenyalan. Nah ini yang menjadikan kita selaku konsumen mungkin akan lebih. Ada risknya berbeda, menurut kira-kira begitu. Dan diharapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata TV Salam Triberata TV